Nah kalau HPnya kentang banget ya yang ini kan 60fps nih ya ini kan 60fps nih Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Android let's play di video kali ini saya mau share settingan untuk HP kentang ya guys ya agar stabil fpsnya ya lumayan stabil lah ya namanya juga HP kentang gitu jadi nggak usah ngarep-ngarep yang tinggi-tinggi amat gitu oke langsung aja di bagian sini ada setting ya disini ada grafik setting kalian bisa pilih Vulkan bisa pilih OpenGL pertama kali ini saya coba pakai Vulkan nanti tak ganti OpenGL gitu ya oke disini ada resolusi kita bisa pilih yang mana aja sesuai selera kalian ya guys ya disini kita pakai yang skip drawing ya terus disini kita coba pakai hack kita centang semuanya guys kecuali yang dua ini ya langsung aja di bagian advance ada settingan di bawah ini yang tulisannya Beacon multi trading Vulkan only my effect performa oke tapi ya bisa dicentang bisa nggak saya nggak tahu lah coba kita jangan dicentang dulu ya terus disini ada ini ya ini di on terus yang lainnya kayaknya nggak usah terus di bagian enhancement kita pakai resolusi satu kali HP kentang itu ya sadar diri aja ya guys ya seperti saya gitu ya langsung aja kita main guys ini yang tadi enggak dicentang ya guys ya Oke Hai cara biar main di klasik controller gimana bang kita setting di bagian sini guys di bagian setting ada bagian W input kita coba klik setting di bagian setting terus pilih yang apa namanya disini extension kita pilih klasik controller guys kita balik-balik kita balik lagi jadi klasik controller sekarang guys gila kan mantap kan let's go kita hajar musuhnya guys ini pakai resolusi satu kali karena HP nya kentung ya guys ya buat HP high-end gimana bang ah bakalan tak kasih juga settingnya nanti guys ya jangan kawatir Oke disini ada frame rate drop sekitar 50-an ya guys ya Oke terus coba kita setting lagi di bagian yang tadi bagian setting disini kita centang ya guys ya mana ya konfig di bagian advance tadi mana bukan disini kalau nggak salah sih ya guys ya di bagian grafik kalau nggak salah guys bagian advance yang full kan tadi Baikkan multi trading Oke Oke Wow ternyata kalau di centang sepertinya lebih lanjai guys ya sepertinya kalau di centang lebih lanjai Oke kalau di centang lebih lanjai kita coba centang 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 semua ya guys ya di bagian setting bagian grafik terus bagian advance yang ada tulisan my improve performa kita centang centang aja guys ya Hai mana ada lagi nggak oke oke kita centang centang semua kita maju ya guys ya let's go ya guys ya sementara ini lancar banget guys oke Wow malah ngelag ya coba kita jangan di centang centang guys yang bagian tadi setting setting grafik setting kita cari setting kita cari settingannya terbaik guys ya bagian advance yang tadi hmm bagian multi trading Oke ini nggak usah my effect nggak usah ya guys ya oh oh yang ini tadi nggak dicentang guys ya Oh yang ini tadi nggak dicentang guys ya gila cuy oke 48 ya kita setting lagi tadi bagian skating pokoknya kita cari settingan grafik yang bikin lancar tadi 48 ya kita bisa 52 berarti naik guys ya oke naik ya performanya ya kenapa slow guys kita setting gini aja guys kita save dulu statenya save dulu guys terus kita exit emulation kita coba setting pake full ka eh grafik setting OpenGL kita ganti OpenGL sekarang guys oke sekarang saya pake OpenGL ini guys ternyata OpenGL lebih lancar daripada Vulkan ya kalian bisa coba pake OpenGL ternyata emang lebih lancar pake OpenGL buat Dolphin emulator ya guys ya mantap guys nih kita udah nemu settingnya yang enak ditambah dengan OpenGL bagian enhancement nah kalau misalnya HPnya nggak bisa 60fps gimana bang setting lagi di bagian sini di bagian dan kita save state dulu guys ya di bagian setting ada grafik setting Oh bukan bukan advance kalau nggak salah sih guys config advance override CPU clock kita setting ke enam puluh atau empat puluh ya atau enam puluh lima lah oke 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 oh tapi biasanya kalau kalau yang bisa tinggalkan gitu kita harus kita selwat game nya guys kayaknya guys kayaknya ya hmm config mana config override advance kita coba ke empat puluh atau tiga tiga lapan oh tiga lapan ya oke fps nya sekitar 40 tapi nggak ada suara kresek-kresek atau lemot ya nggak ada suara kresek-kresek atau lemot ini buat HP yang kentang guys berapa gitu berapa kresek-kresek berapa kresek-kresek berapa kresek-kresek berapa ya guduh jurus nah jadi kalau HPnya kentang kalian harus pakai override CPU clock ya ini buat HP kentang Kalau gak bisa sampai 40 fps Gimana bang disetting lagi guys Misalnya ini cuman buat misalnya guys ya Kita setting Advanced bagian Override CPU clock Mana tadi Override CPU clock guys Nah kita setting ke 30 coba guys 30 ya guys ya Oke 30 Ini serasa kayak frame skip gitu ya Tapi Walaupun 30 fps Keliatannya Lancar ya Itu kayak Lebih enak lah ya Buat HP kentang ini terasa lebih enak Karena Gak ada suara kesek-kesek Kalau misalnya kalian tuh pengen suara gak kesek-kesek lagi Ada caranya guys Di bagian sini Kita setting Grafik setting Di bagian hack Di sini ada bawah Di sini ada FBI skip Ya Not Ignore format change FB sky Walaupun 30 fps Itu Suaranya sama sekali gak kesek-kesek ya guys ya Dan terasa masih sangat-sangat lancar untuk dimainkan Mantep ya guys ya Nah gitu guys Ini untuk HP Kencang goreng Ya guys ya Kita bisa coba lagi Di bagian advance Kalau misalnya kalian tuh Bener-bener gak suka ya Coba dimatiin aja Cuman Kalau menurut saya 30 fps aja udah playable banget tadi ya Ini kita 60 fps guys Mantep ya Gak ada suara kesek-kesek guys Nah Kalau HPnya Kentang banget Ya Yang Ini kan 60 fps nih Ya Ini kan 60 fps nih Tapi kalau HP kalian tuh Kentang sekali Kalian bisa Enable Override CPU Clock Kayak tadi Yang saya pake Ya guys ya Nah ini Mantap nih Mantap Nih Liat Walaupun 53 fps Gak ada suara Kresek-kresek Guys Wah ini stabil lah ya Oke Lumayan ya 59 fps 55 fps Playable banget guys Jadi segitu Untuk settingan Yang ada di Android Let's Play Kalau misalnya HP kalian Kentang Lakukan setting Seperti Yang tadi saya Lakukan guys Ya Kayak gini caranya guys Kalau bingung lah ya Ini Ini Di bagian sini Bagian Config Ada Advance Terus Ada Override CPU Kita setting Ke 30% Ini Selain kita Itu Ngirit Battery Gameplaynya Juga Gak terkesan Slow motion Dan Tetep Lancar-lancar Aja guys Mantep ya Walaupun 30 fps Tetep Aman Gitu Thanks for Watching See you In the next Video guys to Sleek Sleek Sweat Sleek Terima kasih.